Halo Blus, Assalamualaikum Wr. Wb Salam sehat selalu untuk teman-teman semua dimanapun berada Bursa transfer musim panas Sebentar lagi bakal berakhir Kurang lebih 3 hari lagi Bursa transfer resmi ditutup Dan di prediksi The Blus Chelsea, tim kesayangan kita bakal sibuk Di akhir bursa transfer Bukan hanya dalam urusan mendatangkan pemain Tetapi juga dalam urusan melepas pemain Ada beberapa nama yang Kemungkinan besar bakal cabut dari Stamford Bridge Dan itu sudah dimulai dari Romelu Lukaku Yang sudah here we go Sebagai pemain pinjaman ke S Roma Dikabarkan biaya pinjaman dari Romelu Lukaku ini Lebih dari 6 juta euro ya Atau lebih dari 5 juta euro Lebih tepatnya Jika kita mengambil Berita dari Fabricio Romano Dan Cakupan gaji dari Romelu Lukaku ini Sekitar 7,5 juta euro Selama 10 bulan Dan Ini Tidak bisa kita paksakan juga ke S Roma ya Untuk Mendapatkan Uang Peminjaman yang lebih untuk Romelu Lukaku Karena S Roma juga tentu punya batasan Finansial fair play Jadi itu Adalah salah satu yang dipikirkan oleh The Blues ketika bernegosiasi Dengan kubu AS Roma Mengenai kesepakatan Romelu Lukaku Jadi pilihan Romelu Lukaku ya tidak banyak Selain Arab Saudi Bundesliga Ya bersedur mu kabarnya juga minat Dan juga AS Roma Karena dia sudah merusak hubungannya dengan Inter Milan Kemudian Dia punya kesepakatan dengan Juventus Tetapi The Blues tidak ingin Karena Juventus Hanya mau mendatangkan Lukaku Jika ditukar tambah dengan Dusan Prahovic Dan Pochettino tidak punya rencana Dengan Dusan Prahovic Di skuadnya ya Kemudian Kita ke Trevo Caloba Yang saat ini Diminati oleh Bayer Munsen Ya karena mantan pelatih kita Yang saat ini Mengasuh Tim The Bavarian Thomas Tuchel Menginginkan Ya Trevo Caloba Ada di Dalam skuadnya Dan Menurut saya Ini Pilihan yang tepat Untuk Caloba Jika harus pergi Karena sejak Pochettino datang Trevo Caloba Tidak masuk Dalam Rencana Dari Mauricio Pochettino Ya Meskipun Cedaranya Wesley Fovana Ya Akhirnya The Blues Chelsea Tetap memilih Mendatangkan Centerback baru Ya Axel disasi Dan sejauh ini Axel disasi Bermain cukup baik Hanya saja Masih Perlu adaptasi Ya Dia masih sering Melakukan Kesalahan passing Kemudian Kehilangan Penguasaan bola Tetapi Semoga Kedepannya Axel disasi Bisa bermain Lebih baik lagi Kemudian Pemain Yang Kemungkinan Besar Akan Cabut Ya Nimalang Sar Saat ini Diminati oleh Venerbah Dan Saya rasa Dia bakalan Pergi Ya Dia tidak Masuk Dalam Pilihan Utama Ya Tidak Masuk Dalam Rencana Pochettino Dan Yang terbaru Connor Gallagher Ya Ini bukan Kabar Baru lagi Kalau Connor Gallagher Ingin dijual oleh The Blues Ya Saat ini Tottenham Hospur Dan Wesham juga Ya Kembali Untuk Mem Perebutkan Ya Connor Gallagher Ya Bersama Tottenham Ya Dan Saya melihat Ya Wesham ini Memang sangat serius Untuk membangun Squadnya Setelah menjual Declan Rice Ke Arsenal Ya Saat ini Wesham sudah Mendatangkan Tiga gelandang Dan dua Termasuk Adalah Target Chelsea Juga Ya Edson Alvarez Ya Opsi ketika Chelsea Sedang Memburu Moises Kaisedo Kemudian ada Mohamad Kudus Yang akhirnya Lepas Dan bergabung Bersama Wesham Dan Satu pemain Yang ini James Warprowes Yang menjadi Momok Yang cukup Menakutkan Ketika The Blues Dikalahkan Oleh Wesham Di Markas Wesham United Ya London Stadium Dan saat ini Mereka Mengincar Konor Galaguer Dan sejauh ini Konor Galaguer Masih Tetap Ingin Bertahan Dan Memperjuangkan Tempatnya Di Squad The Blues Ya Pochettino pun Juga sama Menyambut Baik Ya Karena Dia Menyukai Gaya Bermain Dari Konor Galaguer Ya Saya Sebagai fans Juga Sangat Senang Dengan Perkembangan Yang Ditunjukkan oleh Konor Galaguer Ya Dia punya Fighting Spirit Tetapi Keputusan Ada Di Manajemen Chelsea Apakah Mereka Bakal Menjual Konor Galaguer Jika ada Tawaran Yang Bagus Masuk Ya Ke atas Meja The Blues Chelsea Dan Kabarnya Konor Galaguer Ini Dibanderol Dengan Harga 50 juta Pounds Jadi Kalau ada Tim yang Siap Membayar 50 juta Pounds Untuk Konor Galaguer Kemungkinan Besar Konor Galaguer Bakal Cabut Oke Kita ke Mark Kukurela Ya Mark Kukurela Tidak Masuk Dalam Squad The Blues Tidak Masuk Dalam Rencana Pochettino Ya Karena Saat ini Pilihan Pochettino Adalah Ben Chilwell Dan Juga Ian Madsen Lewis Hal Saja Akhirnya Di Loan Ke Unicastel United Ya Karena Lewis Hal Menginginkan Menit Bermain Dan Itu Tidak Bisa Dijamin Oleh Marci Pochettino Dan Akhirnya Di Loan Dengan Kewajiban Pembelian Di Akhir Masa Peminjaman Itu Artinya Kita Bakal Kehilangan Lewis Hal Di Musim Depan Ya Karena Sudah Pasti Necastel Bakal Membeli Lewis Hal Sementara Marco Corella Masuk Dalam Dis Manchester United Untuk Menggantikan Luxor Yang Cedera Meskipun Ada Tiga Pemain Yang Masuk Dalam Radar Manchester United Seperti Marcus Alonso Mantan Pemain Kita Yang Ada Di Barcelona Kemudian Sergio Regulian Pernama Di Totten Osport Itu Menjadi Target Dari Manchester United Tetapi Kabarnya List Teratas Dari Perburuan Fullback Kiri Manchester United Marko Corella Jadi Semoga Saja Marko Corella Ini Terjual Atau Dilawan Ke Manchester United Kalau Ditanya Apakah Marko Corella Ini Layak Untuk Dipinjamkan Atau Dijual Menurut Saya Sebenarnya Lebih Bagus Jika Dia Diberi Kesempatan Dia Punya Pengalaman Di Premier League Dan Melihat Skema Pochettino Saat Ini Bermain Dengan 3 4 2 1 Yang Lebih Mengandalkan Wing Untuk Menyerang Ikut Membantu Serangan Dan Tidak Terlalu Memaksakan Atau Tidak Terlalu Menginginkan Wingback Ini Turun Bertahan Terlalu Jauh Saya Rasa Marko Corella Cocok Dengan Skema Pochettino Dengan Skema 3 4 2 1 Tapi Pochettino Sudah Mengambil Keputusan Bahwa Pilihan Utamanya Ben Chilwell Dan Lapis Keduanya Adalah Ian Madsen Jadi Kemungkinan Besar Marko Corella Bakal Dilawan Ke Manchester United Andai Manchester United Ini Memenuhi Persyaratan Biaya Peminjaman Dan Juga Cakupan Gaji Oke Kita Pembahasan Tentang Pemain Yang Akan Didatangkan Oleh The Blues Bukan Rahasia Lagi Kalau The Blues Sedang Mencari Pemain Yang Berposisi Nomor 10 Kita Sudah Mengincar Mikhail Olise Dari Crystal Pellets Dan Akhirnya Setelah Media Mengabarkan Crystal Pellets Tidak Senang Dan Akhirnya Crystal Pellets Ingin Melaporkan The Blues Ke Pengadilan Karena Menganggap The Blues Yang Melakukan Komunikasi Secara Ilegal Jadi The Blues Akhirnya Menarik Diri Dari Perburuan Mikhail Olise Dan The Blues Saat ini Tidak Mau Kejadian Ini Berulang Dan Perburuan Nomor 10 Lebih Senyap Tidak Ada Kabar Dan Semua Orang Menarakan Apakah Emil Smith Rowe Saat ini Yang Dirumorkan Diincar Oleh The Blues Chelsea Kemudian Jadon Sancho Ferran Torres Rafinha Dan Juga Ryan Cherky Dari Kelima Nama Ini Kalau Menurut Teman Siapa Yang Paling Pantas Untuk Didatangkan Oleh The Blues Di Akhir Bursa Transfer Di Detik Detik Akhir Bursa Transfer Yang Menyesahkan Sekitar Tiga Hari Lagi Ryan Cherky Emil Smith Rowe Menurut Saya Adalah Dua Pilihan Teratas Kalau Melihat Permainan Dari Kedua Pemain Sementara Ferran Torres Kemudian Rapinya Dan Barkola Kalau tidak Salah Dari Lyon Ini Tidak Masuk Menurut Saya Dalam Rencana Pochettino Ryan Cherky Dan Emil Smith Rowe Saya rasa Lebih cocok Bermain Bersama Enzo Fernandez Moises Moises Caicedo Romeo Lavia Di Lini Tengah Deblos Chelsea Jadi Tentu Kita Berharap Chelsea Mendatangkan Pemain Yang Tepat Meskipun Permainannya Tidak Terlalu Wah Di Tim Sebelumnya Tetapi Semoga Saja Ketika Bergabung Bersama Deblos Chelsea Bisa Nyetel Permainan Chelsea Bisa Fluid Lagi Karena Saat Ini Deblos Chelsea Membutuhkan Tipikal Gelandang Yang Mempunyai Shooting Akurasi Dari Luar Kotak Penalti Yang Bagus Dan Itu Ada Pada Emil Smith Rowe Sementara Ryan Cherky Ini Gaya Bermainnya Hampir Sama Dengan Eden Hazard Jadi Sangat Cocok Jika Bermain Di Belakang Nicholas Jackson Oke Teman Teman Mungkin Itu Dulu Tanggapan Saya Terkait Bursa Transfer Yang Melibatkan Tim Kesayangan Kita Deblos Chelsea Terima Kasih Sudah Menonton Video Ini Sampai Akhir Jangan Lupa Klik Like Dan Subscribe Kalau Teman Teman Punya Tanggapan Sendiri Tentang Apa Yang Terjadi Saat Ini Di Bursa Transfer Yang Melibatkan Tim Kesayangan Kita Dan Siapa Pemain Yang Ingin Kalian Lihat Berada Di Squad The Blues Di Akhir Bursa Transfer Silahkan Ketik Ketik Di Kolom Komentar Saya Ilham Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh